Mulai awal bukan maksudnya lebih mudah atau lebih susah juga. Semua orang memiliki timeline. Mau mulai kapanpun, waktu tuh nggak bisa dibaca sih. Halo, saya Ayla Jaya, fashion designer dan founder dari Sarong Atelier. Sekarang kalian menonton Jakarta Fashion Week, 35 female fashion frontiers. My grandmother dulunya sebenernya dia fashion designer. Itu salah satu my biggest inspiration, kenapa aku mau masuk ke dunia fashion juga sih. Aku sendiri seneng banget ngulik tentang sejarah, tentang culture aku, tentang my roots and everything. Itu sebenernya yang ngebuat aku sendiri beda. Aku orang yang very traditional, aku lebih suka cerita-cerita tradisional. Aku suka history, aku suka roots aku. Aku tuh pengen banget itu terlihat di diri aku sendiri gitu. I think that's my personality gitu loh. Tarung tuh sebenernya reflection dari diri aku sendiri. Jadi kayak whatever that's going on in my head, apapun yang aku pengen sampein. Jadi it's a communication media for me to, you know, to tell people how I feel, my thoughts, dan gimana caranya aku kayak ngeblend modern life yang ada di Jakarta. And twist it with like a traditional story behind it gitu. Sarung itu sangat eklektik and very versatile. Dari siluetnya itu very modern. Dan orang tuh gak sadar kalo misalnya tuh, oh ini pake traditional fabric ya. Aku tuh pingin anak muda pake at least traditional fabric di everyday wear-nya mereka. Dan they still feel proud about it. Dan gak ngerasa kuno. Itu sih sebenernya. Mungkin kalo misalnya concern, pasti ada ya. Sekarang-sekarang ini lebih take care of my skin. Jadi dari situ aku mulai memakai produk anti-aging, anti-aging ya kok. Sekarang kalo misalnya ketemu klien, atau ada interview, atau misalnya aku harus meeting, ada event besar gitu. Aku lumayan jauh lebih pede gitu loh. Terima kasih.